Hai nggak pernah beli HP Asus ini bukanya kayak apain Oh di dorong kayak me ewan bukan kayaknya ini ya nanti butlop lagi buka Oh abis tinggal dikasar aja loh mana Halo ketemu lagi di channel ini kali ini saya akan melakukan unboxing lagi produk smartphone Cuma bukan dari Xiaomi kali ini saya akan unboxing produknya Asus 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 saya Asus Zenfone Max Pro M1 ya yang baru saja di launching kemarin di Indonesia yang katanya ini adalah produk Redmi Note 5 Killer jadi banyak yang bilang ini adalah Redmi Note 5 Killer pembunuh dari Redmi Note 5 ya tapi belum tahu ya secara review yang sebenarnya itu apakah memang benar-benar lebih unggul daripada Redmi Note 5 atau sama atau malah lebih rendah ya nggak tahu juga dari apa saja ini adalah bungkusnya Asus Zenfone Max Pro M1 ini warnanya kemarin yang warna hitam ya bukan satu-satu ini adalah apa ini ya apa ini ya ada jelly case-nya ini ada panduan penggunaan buku kertas lah petunjuknya buku panduan penggunaannya terus formulir jaminan Asus atau mungkin garansi karya formulir jaminan formulir informasi jaminan Asus ini lokasi-lokasinya servis Asusnya ada di hampir seluruh Indonesia ada jaminan karena bening ya ini warnanya bening ya produknya hitam warnanya terus di dalamnya ada ini HP-nya Asus Zenfone Max Pro M1 M1 Cukur dulu Oh iya Di sini Di kotaknya yang Yang buat jelly case tadi Ada pembuka sim card-nya ya Aduh Membuka sim-nya Keren ya Kemudian ada lagi di dalamnya Nah Ini charge-nya Kabel ya Kabel charge Kabel-nya micro USB ya Ini Ada apa Kepala charger-nya ya Kepala charger-nya saya Bacakan langit Bacakan aja Ini outputnya 5 volt 2 ampere 5 volt 2 ampere Charger yang umum lah Oke Oke Gak ada lagi Ya Seperti itu aja Oke Lanjut ke Ini tadi Nah Ini adalah Asus Zenfone Max Pro-nya Kita coba nyalakan dulu ya Ini katanya OS-nya menggunakan Pure Android Android ya Stok Android Tapi Android Oreo Bukan Android Newget lagi Zenfone Pure Android Oke Ini tampilannya stock Androidnya Asus Zenfone Max Pro tombol fisiknya gak ada tombol navigasi fisiknya gak ada jadi disempatkan di dalam layar kemudian ini ya speakernya ada di sebelah kanan ya speaker double charger ini ada mikrofon ini cek audio 3,5 terus di sebelah kanannya ada tombol power dan tombol volume ini kalau saya bandingkan dengan HP-HP Xiaomi ya ini lebih keras tombolnya lebih cetak-cetik lebih keras di samping ini adalah tempat sim card dan tempat micro SD yang di depannya cuma ada mic buat noise cancellation ada satu gak ada infrared ya kayak Xiaomi terus kita cek ya ada 3 slot ya ini micro SD dan dual nano SIM ini di belah di samping ini kameranya mirip-mirip ya mirip Redmi Note 5 mirip iPhone 10 modelnya ya vertikal ini terus ini ada fingerprint ini ada lampu flashnya ini kameranya kameranya 13 megapiksel ya kameranya 13 megapiksel dan 5 5 MP terus yang di depan ini ada kamera kameranya 8 megapiksel terus ini ada speaker speaker ya terus disini ada sensor proximity 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 sensor proximity terus ada lampu LED ya disini ada LED LED selfie ya buat selfie HPnya dari bodinya keren sih ya ini dari metal saya suka nih ya jujur saya suka bodinya mungkin lebih suka dari pada Redmi Note 5 bodinya keren lah cuma nggak ada ini nggak ada screen cardnya ya nggak kayak Xiaomi ya nanti belikan lagi screen card atau tempat glass yang lebih bagus ini belum ada bawaannya cuma ada pembungkusnya saja tadi ya pembungkus HP tapi bukan ini bukan perlindung layar cuma pembungkus HP saja oke sekian dulu ya unboxing Asus Zenfone Max Pro M1 atau M1 ini yang katanya adalah Redmi Note 5 Killer cuma belum tau kan bener-bener Killer apa nggak ini oke sekian dulu ya unboxing kali ini semoga membantu terima kasih dan selamat malam selamat menikmati Terima kasih.